Bawaslu Kabupaten Minasutara berharap jangan sampai ada masyarakat telah memenuhi syarat hak pilih pada PLKD 27 November 2024 tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap atau DPT. Ketua Bawaslu Minasutara Roki Ambar mengakui meski tahapan coklit sudah selesai, PLKD terus melakukan pengawasan melekat untuk menghadirkan data pemilih berkualitas. Dikatakan Ambar dalam semangat lindungi hak pilih yang menjadi program nasional Bawaslu Kabupaten Minasutara hingga pengawas desa memastikan melindungi hak pilih warga. Di mana dijelaskan Ambar, PLKD memastikan setiap masyarakat yang sudah memenuhi syarat hak pilih harus terdata dan terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Bawaslu sampai di tingkat desa itu memastikan juga kami melindungi hak pilih dalam arti memastikan bahwa setiap masyarakat yang sudah memenuhi syarat untuk punya hak pilih itu harus terdata. Di beberapa hari ini kita dalam sinkronisasi data dengan teman-teman KPU yang kemarin dilaksanakan secara provinsi, dilaksanakan bersama Bawaslu Provinsi dan KPU Provinsi dan melibatkan kebupaten kota. Ambar juga mengakui dalam pengawasan melekat yang dilakukan Bawaslu hingga pengawasan kecamatan dan desa tak lain untuk membantu KPU melalui mekanisme pengawasan. Ia juga berharap KPU Mino tidak alergi dengan Bawaslu bila menerima syarat. Brian Numboh melaporkan untuk Kawanwa TV